oke sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama channel sandikok channel yang berisi tentang hiburan tips dan tutorial tidak lupa saya ucapkan banyak banyak terima kasih untuk teman-teman yang sampai sekarang masih mendukung channel sandikok ini semakin berkembang semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal ngalamin kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat style melalui song midi untuk seri kok PA700 untuk seri kok PA300 PA600 bisa nanti teman-teman contoh saja ya yang perlu teman-teman siapkan song midi teman-teman klik sequencer ya nanti kita akan merekam disini saya sudah siapkan midinya yang nanti akan kita jadikan style kita ambil intro pertama load selanjutnya tekan record pilih yang paling atas setelah seperti ini kita mulai merekam ya selamat menikmati untuk intro awal saya matikan karena takut terkena copy rack kalau sudah seperti ini klik pojok kanan atas kita simpan dulu songnya saya letakkan disini sudah selanjutnya kita normalkan sudah ya setelah itu teman-teman pilih manual mana untuk intro awal dan intro tengah ya saya siapkan ini jangan lupa kita copy paste biar yang asli manual tidak tertimpah ya cari lokasi yang kosong sudah kita klik yang ini exit selanjutnya teman-teman klik record kembali pilih yang paling atas record edit current style oke selanjutnya kita atur nanti untuk intro yang baru kita rekam mau diletakkan di mana bisa di intro bisa di ending 1 2 dan 3 ya saya letakkan di ending 1 setelah itu klik menu klik import export ya jangan lupa kita hidupkan kita pilih ending link 1 disini select select kembali klik exit kita coba teman-teman perhatikan disini ini meternya nanti kita ubah untuk lagnya ini selamat menikmati Kita ubah. Sudah pada saat intro awal ada yang terjedah ya teman-teman seperti ini. Terlalu lama ya, kita klik menu setelah itu style edit akom 1 di bawahnya. Nah, disini kita exit. Sudah. Sudah berhasil ya teman-teman. Kita simpan. Sudah berhasil ya teman-teman. Sudah berhasil ya teman-teman. Sudah berhasil ya teman-teman. Ini hasilnya. Letakkan intro awal di ending 1 ya. Coba dulu. Untuk suara piano maupun rhythm, pals. Caranya seperti ini. Kita klik kembali record. Pilih yang paling atas. Ubah. Untuk intro pertama ya. Pilih ending 1. Pastikan disini D minor ya. Dari plus sampai akom 5. Nah, selanjutnya simpan kembali. Kita coba. Untuk intro awal sudah berhasil. Kita letakkan di ending 1. lagu ini pada saat intro habis memakai pop ya teman-teman. Ini kita ubah ke musik pop. Caranya. Teman-teman klik record. Setelah itu, pilih yang atas. Oke ya. Selanjutnya. Klik menu. Setelah itu, style edit. Di sini ada copy style. Klik. Select. Kita cari style pop. Ini ya. Exit. Di sini pastikan variasi 1. Di sini juga sama. Variasi 1. Kita pilih all. Exit. Selanjutnya. Simpan kembali ya. Oke, sudah. Untuk intro tengah. Terserah teman-teman. Mau diletakkan di mana. Dan caranya seperti awal tadi. Sudah saya buatkan tutorialnya. Teman-teman ikuti saja ya. Share ke teman-teman. Bila tutorial ini bermanfaat. Untuk teman-teman pemula. Yang baru memegang seri kok PA 700. PA 300. Dan PA 600 ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.